Kalau ini tuh kuna ya online, padahal kuna warung, kuna ya warung, omayem lo bugang kuih, tukroi kumosok ya online, kipah. Seorang kurir jasa pengiriman barang, membagikan momen terbilang bikin ngakak yang dia alami. Bagaimana tidak, kurir tersebut mengantar paket penyedap rasa di alamat rumah yang ramai toko sembako. Padahal, untuk membeli penyedap rasa itu, pemesan barang tersebut bisa saja melangkah ke toko di sebelah rumahnya. Dia pun merekam momen itu melalui HP-nya, sambil mengerutu keheranan. Video yang diunggah di akun TikTok at Ervan Kiki itu pun viral, dan ramai mendapat reaksi dari warganet. Banyak warganet yang ikut terheran-heran dengan konsumen kurir tersebut. Apalagi, dengan membeli penyedap rasa dengan tetangganya, bisa membantu perekonomian orang lain. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih selamat menikmati